bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa sebelum lanjut yang belum subscribe ini subscribe channel yang mantap ini kawan baik ini ada informasi disadur dari CNBC ya terkait permintaan maaf dari Pak LBP kita bacakan beritanya dulu ya Jakarta CNBC Indonesia Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia karena penanganan kopi 19 di Indonesia khususnya selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat belum optimal dalam menekan laju penambahan kasus baru kopi 19 Hai sebagai koordinator PPKM Jawa dan Bali dari lubuk hati yang paling dalam saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam penanganan PPKM Jawa dan Bali ini belum optimal ujar Luhut dalam konferensi per Sabtu 17 Juli 2021 Luhut Binsar Panjaitan berjanji bahwa pemerintah akan bekerja keras untuk mengendalikan pandemi COVID-19 dalam PPKM darurat saya dengan jajaran akan terus bekerja keras untuk menurunkan varian delta ini dan menyeluruhkan seluruh bansos kepada masyarakat ujar Luhut Binsar Panjaitan sebagai informasi kasus COVID-19 di Indonesia semakin meroket di tengah penerapan PPKM darurat bahkan pasien positif bertambah lebih dari 57 ribu dalam sehari Selain itu kasus kematian juga semakin meningkat dan kasus aktif juga naik hingga hamil tiga berakhirnya PPKM darurat Pemerintah belum memutuskan apakah kebijakan pengetatan mobilitas masyarakat ini akan diperpanjang atau tidak Saat ini kami evaluasi PPKM darurat dengan jangka waktu dan apakah dibutuhkan perpanjangan lebih lanjut Kami akan melaporkan kepada Bapak Presiden dan dalam dua sampai tiga hari ke depan kita akan mengumumkan secara resmi Ujar Luhut Binsar Panjaitan Menurut Luhut ada dua indikator evaluasi dalam PPKM darurat Yakni indikator peningkatan kasus positif serta bed ocupan ciratio bisa membaik Sebelumnya Presiden Jokowi Dodo memberikan pengantar pada rapat terbatas evaluasi PPKM darurat di Istana Merdeka pada hari Jumat lalu 16 Juli 2021 Dalam pengantarnya Jokowi memberikan beberapa arahan seperti vaksinasi sampai efektivitas penyekatan pada PPKM darurat Adapun poin penutup yang disampaikan Presiden adalah apakah PPKM darurat akan diperpanjang atau tidak Ini pertanyaan masyarakat sekarang ini ada satu yang penting yang perlu kita jawab PPKM darurat ini akan diperpanjang atau tidak Ujar Jokowi Jokowi memberikan pesan apabila diperpanjang harus diperhatikan sampai kapan kebijakan ini dilanjutkan Ini betul sensitif Harus diputuskan dengan pemikiran jernih Jangan sampai keliru Pesan Jokowi Dalam kesempatan yang sama Luhut menyampaikan pemerintah akan menambah anggaran untuk bantuan kepada masyarakat selama masa pandemi COVID-19 Senilai total Rp72,4 triliun untuk penanganan COVID-19 Senilai Rp39,19 triliun untuk bantuan sosial Dan Rp33,21 triliun untuk anggaran kesehatan hingga akhir 2021 nanti Untuk meringankan beban masyarakat Presiden memberikan bantuan untuk membantu selama terjadi pembatasan mobilitas dan aktivitas masyarakat Bantuan sosial tambahan Rp39,19 triliun untuk masyarakat yang akan dikucurkan Menteri Keuangan dan Menteri Sosial Kata Luhut Binsar Panjaitan Bantuan sosial tambahan ini antara lain terdiri dari 1. Beras bulog 10 kg untuk Rp18,9 juta penerima 2. Bansos untuk Rp10 juta KPM 3. Sembako untuk Rp18,9 juta KPM daerah 5. Kartu prakerja tambah Rp10 triliun 6. Subsidi listrik untuk pengguna 450VA dan 900V di perpanjang 3 bulan sampai Desember 2021 7. Subsidi internet untuk siswa, mahasiswa, guru, dan dosen Selain itu, pemerintah juga menganggarkan peningkatan dana untuk kesehatan senilai Rp33,21 triliun Dana tersebut akan digunakan untuk beberapa hal sebagai berikut 1. Perawatan pasien di rumah sakit 2. Penambahan insentif tenaga kesehatan 3. Insentif tenaga vaksinasi 4. Pembangunan rak rumah sakit lapangan 5. Pengadaan oksigen 6. 2 juta obat gratis bagi pasien OTG dan gejala ringan yang isoman Demikian, sahabatku, informasi terkait daripada perminta maaf dari Luhut Binsar Panjaitan kepada masyarakat Republik Indonesia Kalau saran saya, kalau udah gagal begini Sebaiknya mundur dari menteri Itu lebih jantan Itu lebih sportif Enggak mampu mundur Daripada Terus begini Dan hanya bisa marah-marah Terus anggaran Eh, kita sudah ngular ke banyak sekali anggaran ini Ini sampai 70 triliun lagi tamannya Sampai kapan? Makanya selalu saya sarankan Coba Bebaskan Imam Besar Habib Berjiksyab Salah seorang cucu Nabi Cucu Rasulullah SAW Beserta ulama lainnya Bebaskan dan ajak Untuk menyelesaikan permasalahan bangsa ini Termasuk untuk meredam COVID-19 Karena sebagian besar orang yang percaya dalam agama Ini adalah hajab Sampai kapan kita manusia ini mampu menggunakan uang Untuk melawan ini semua Ini kawan Ya Ada dua pesan saya Sebaiknya Pak Luhuk Bin Sar Panjaitan Mundur jadi menteri karena gagal Yang kedua Bebaskan Imam Besar Habib Berjiksyab Dan ajak beliau untuk Ikut membantu menyelesaikan permasalahan bangsa ini Termasuk masalah Pandemi COVID-19 Bagikan videonya kawan Tetap semangat Jaga Persatuan Indonesia Merdeka Salam hormat Buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh